20 ribu peserta mengikuti parade budaya Nusantara berkebaya dari Sarinah menuju ke Bundaran HI. Aksi inilah untuk mendukung kebaya sebagai warisan tak benda yang diakui oleh UNESCO. Dan berikut laporan reporter Camar Haenda dari perempatan Sarinah, Jakarta Pesat. Pemilisan ada yang berbeda pada Car Free Day hari ini di kawasan Sarinah menuju ke Bundaran HI, di mana rumah komunitas lintas agama bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ini menggelar kegiatan parade berkebaya ataupun juga parade kirab budaya Nusantara yang mana diikuti oleh lebih dari 20 ribu masyarakat yang terdiri dari sejumlah kementerian bersamaan dengan sejumlah organisasi dan juga komunitas kewanitaan di seluruh Indonesia. Nah tadi saya juga sudah melihat ada banyak masyarakat yang hadir dan mereka ini berkebaya datang sekitar pukul 6 pagi, ini menuju ke arah Bundaran HI, dimulai startnya adalah di perempatan Sarinah. Tentunya sejumlah tujuan ini juga diharapkan mampu tersipta dengan adanya acara ini. Dimulai dari kebaya yang bisa diakui sebagai warisan tak benda oleh UNESCO dan juga untuk memecahkan rekor muri sebagai peserta terbanyak untuk berkebaya sambil menari dan juga lintasan-lintasan yang dimulai dari Bundaran HI kemudian juga di kawasan Taurin ini diharapkan mampu menciptakan rasa cinta tanah air dan juga dapat merestarikan kebudayaan Indonesia. Dari Jakarta, Camarhaen, Dazul Karnaen, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!